Duh, tau nih. Ayy! Ada apa ini kok lagi pada mentale? Carang usir setan bisa gak? Lah usir aja. Gue usir setan. Oh, gue usir setan. Tadi ngomongnya usir setan. Ini setannya masuk sini. Ini masuluman labu si, beda. Hasilnya masukan setan gimana sih? Kesurupan dia. Ini kan dia maling di rumah saya, sekarang punah-punah kesurupan. Gak mungkin kalau dia maling. Pasti yang maling umpok kan? Nah. Kayak orang kaya. Ini orang kaya nih. Kenapa sih pak? Dia kok bisa kesurupan. Kesurupan, gak tau tiba-tiba. Udah tiba. Eh, kamu gak boleh gitu. Ih, kamu kok. Heheh, jangan dideketin. Siapa? Banyak sarang laba-laba. Ininya nih, ininya. Ini nih. Udah lama. Udah lama di gudang. Udah lama di gudang. Si Wendy kata siapa laba-laba? Terus apa? Gonggo. Lama. Lama aja. Kok kamu pindah? Hmm. Aku kesurupan sosialita. Oh, bagus. Oh. Tapi biasanya. Di. Surupan apa tuh? Surupan pintu kulkas. Oh, dibuka tuh. Apa? Surupan apa nih? Surupan apa nih? Surupan biji ketapang. Kok bisa? Surupan apa nih? Surupan kibas angin. Khat. Haaaa. Haaa. Ininya langsung. Ada. Iya. Kenapa nih? Ada. Kalau kakak saya, mending ini. Iya. Pakain dia nggak? Biar aku sadar kau inih. Biar sadar. Langsung aja Pak. Coba, coba. pakein dia dulu coba ah kesurupan diri sendiri aku nggak suka baunya kenapa ini bau-bau dinasti baru nih Aduh 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 siapa orangnya aku akan sebutkan namanya inisialnya adalah a-r-n-e-s itu bukan inisial Andres Andres bertebalik dong tadi lu Arnes gue namanya juga kesurupan jangan diprotes kalau Ares itu ponakan saya ada namanya Andres yang bener berarti kebetulnya itu dia pencurinya tuh saya nggak percaya masa orang-orang kayak nyuri tante-nya sendiri pokok kalau ngomong pelan-pelan ini udah pelan dari kegigit tapi emang ada namanya Andres saudara di sepupu saya ponakan itu berarti pelakunya kita cari petunjuknya ajalah mungkin saya tidak percaya orang kaya kau nyuri lah kita juga nggak percaya orang kaya eniman selamat menikmati Terima kasih.